Ibu Susi Pujastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, ini supaya, ini gak usah direkam lah Pak Rian. Dia ngomong sama saya, apa katanya? Beliau menyampaikan kepada Pak Rasulullah. Pada masa Pasca 212, apa kata beliau? Pak, saya ini Bapak tahulah. Ya, saya kalau ibadah mungkin tidak seperti yang lain. Pak yang saya kan Bapak juga tahu. Tapi mohon maaf Pak, saya menyewa 20 bis dari pangan darah, tetangga-tetangga saya semua berangkat ke Monas. Kenapa? Karena ucapan itu, itu menyentuh sisi tergalom saya sebagai seorang muslim. Jadi ini bukan masalah, bukan masalah politik sebenarnya. Maka, kadang-kadang tanya, kenapa kok TGP ikut di 4.11, sambil berjalan ikut? Sederhana saja, supaya saya bisa jawab, kalau bukan makinannya. Abu Janda Tenggelamkan Susi Puji Astuti Tak disanggaki seluruh pernyataan Abu Janda yang membawanya ke ranah hukum, melahirkan kadron baru Susi Puji Astuti. Tanpa ampun netizen membongkar borok Susi Puji Astuti, Susi tidak lebih adalah bagian dari Cendana dan Cikeas. Susi bersama SBI dan Cendana menggerakkan demo 2.1.2, hal yang publik tidak pernah tahu. Betapa dulu Menteri Susi yang kemanapun menenteng guru Medsios, selama 6 tahun menyembunyikan diri. Dia menutupi kedok seolah sebagai kesatria. Media darling berbayar ternyata hanyalah songgok manusia yang memang asli kadron. Susi ternyata bukan yang dilihat oleh publik. Pantas Jokowi membuang Susi dari kabinet yang Abu Janda dan netizen menyayangkan. Saya pun baper ketika Susi disingkirkan oleh Jokowi. Kini ketika Abu Janda mengalami penderitaan hukum, Susi pun menghantam Abu Janda. Ini karena Susi yang asli sudah tampak. Pergulatan bisnis dan kepentingan bisnis Susi yang dipangkas oleh Jokowi, telah membawa Susi ke bentuk aslinya. Sebagai anggota geng kadron, ibarat siswi baru mengalami perpeloncoan, Susi harus membuktikan diri layak sebagai anggota kadron, agar diakui sebagai bagian komunitasnya. Maka Susi yang sudah buntu pun menggunakan momentum Abu Janda untuk membuktikan kiblat barunya. Kadron dihantamnya Abu Janda dengan imbauan unfollow akun Abu Janda kepada netizen. Sah inilah wujud bayi ada daripada Susi Bu Jastuti kembali ke pangkuan kelompok cendana, Cikas, Petamburan dan 212. Netizen terbelah ada yang mendukung Susi Bu Jastuti, yang mendukung Ahmad Permadi, Alis Abu Janda pun banyak, termasuk tentu saya. Betul, tanpa melebihkan dan mengurangkan catatan saya ini tentang teman seberjuangan, tentang upaya Abu Janda dan saya melawan radikalisme, intoleransi dan terorisme. Ya, Abu Janda adalah kawan saya, kawan pelawan kaum radikal, teman penghantam teroris dan intoleransi. Dialah yang disebut sebagai musuh nomor 1 para teroris. Bahkan ketika saya mengalami penyesaan ketika pelintiran informasi dikiring, Abu Janda alis permadi area tampil ke permukaan meluruskan yang salah. Top, hingga darah kami dihalalkan oleh para teroris, bukan sembarangan tentu risiko menunggu, termasuk kematian. Inilah perjuangan melawan kegilaan kaum radikal, melawan para teroris kaum yang menggunakan seluruh akal budinya untuk menipu, menipu siapapun yang mabuk agama dan yang awam. Mereka adalah kelompok kawaris modern yang berwujud dalam diri orang mas teroris, dan teralang HTFP, dan tentu saja kaum wahabi dan ikhwanul muslimin. Perlawanan Abu Janda terhadap mereka bukanlah perlawanan sembarangan. Bahkan dunia nyata Abu Janda berbeda, kebebasannya terbelenggu, jalan-jalan di mal, keluyuran di tempat publik adalah barang mewah baginya. Hidupnya pun ada lambai yang ancaman dari kematian. Itulah realita perjuangan. Kini Abu Janda tengah mengalami pergumulan, perenungan menghadapi jam 10 siang nanti di barang skrim Polri. Abu Janda kesandung gerikil tajam. Perjuangan itu harus menelan pengorbanan, termasuk pengorbanan itu adalah bersikap tawazuk. Perenungan karena tidak ada manusia yang sempurna. Permintaan maaf pemadi araya Alisa Abu Janda mengaku salah dan khilaf adalah musyut kerendahan hati, yang menjadi ciri khas muslim sejati. Dia salah khilaf dan dia sudah tak bayun. Sikap satria yang patut diacungi jempol, jauh dari arogansi yang muncul dari parodinya, yang menyengat kaum kaderun. Dia ternyata manusia biasa yang masih berevolusi, hingga memungkinkan dia bersalah. Dalam pergulatan melawan kaum radikal, teroris intoleransi yang dilakukan oleh Abu Janda, saya mendukung 100% termasuk melawan Susi Pujastuti sekalipun. Berkat Abu Janda, lahirlah kaderun yang berjudul Susi Pujastuti. Bagiku Abu Janda adalah kawan seperjuangan yang tak akan saya tinggalkan dalam suka dan dalam derita. Abu Janda, I'm with you. Demikian ditulis oleh Nino Ika Rudeng. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton